Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah yang diberikan Dinas Kooperasi dan UKM Aceh telah membuahkan hasil. Sebagian pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan tersebut kini merasakan manfaatnya. Hal tersebut mengemukai dalam momentum zikir dan doa khusus pemerintah Aceh yang digelar di kantor UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Aceh pada Jumat 4 Maret 2022, di mana Sekda Aceh Takwallah didampingi Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Helvizar Ibrahim meminta pelaku UMKM yang pernah mendapatkan bimbingan untuk menceritakan pengalamannya kepada seluruh peserta zikir. Murtala pelaku usaha kuliner di Bandar Aceh mengatakan, melalui pendampingan itu ia mengubah produk usahanya dan menjadikannya berbadan hukum. Kemudian ia pun memperoleh omset yang meningkat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Sentra Kuliner Manggis Kabupaten Simelu Rahmain. Ia mengatakan, pada tahun 2016 dirinya menerima pendampingan pertama kali dari UPTD, PLUT, KUMKM Aceh. Konsultan yang mendampinginya cukup sabar dalam membimbing mereka. Rahmain mengatakan, berkat pendampingan yang diterimanya itu, ia mampu bangkit dari berbagai kendala selama pandemi COVID-19 melanda. Sekda Aceh Takwallah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat dan aparatur di Dinas Kooperasi dan UKM Aceh. Ia mengatakan, peran mereka begitu penting dalam mengembangkan dunia usaha yang ada di Aceh. Ia meminta mereka untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja melayani masyarakat.